Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk mempersingkat waktu Marilah kita buka Acara ini Dengan membaca Pes malam bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Matafarraqa al-lazina Utu al-kitab Illa min ba'di Ma ja'at Kuhu bayina Wa ma'umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin Muhlisina lahuddinahunakaa Yukimu al-salaata Waiyutu al-zakaata Wazalika dina Inna al-lazina Radhiallahu anhum Waradu'an Zalika liman khasiyya Rabbah Sadakullahu al-azim Maha benar Allah Dengan segala pilihan Acara selanjutnya Yaitu Sambutan-sambutan Sambutan yang pertama Akan disampaikan oleh Ibu Yayasan Yaitu Ibu Nurhayati MPD Kepada beliau Waktu dan tempat kami tersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurin dunya wad bin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du' Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan aduhu wa rasuluhi Puji syukur Kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi Dimana Atas berkah rahmatnya Kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini Dan luar biasa ya Sambutan dari pengurus Masjid Al-Jabbar Disini kita Masjid milik al-ma'adil kita Semua Hanya sendiri gak ada yang lain ya Masya Allah ini adalah berkah kalian Kalian yang selalu berdoa Hapalin Quran Akhirnya Allah memberikan tempat yang terindah Ini di dunia apalagi nanti di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Salawat Salawat Yang Terhormat Bapak Ibu orang tua Ini yang mewakili Terima kasih Atas kehadirannya Maunya seluruh orang tua Ada disini Kalau tahu seperti ini Tapi luar biasa Terima kasih Bapak Ibu sudah Mau menghadiri disini Para ustad Dan ustazah yang telah membimbing Anak-anak kita selama Lima hari ini yang terakhir mungkin ya Dan kepada Tim Saung Quran Pak Ustaz Koko Terima kasih juga Yang sudah membimbing Mengarahkan Anak-anak kami Untuk menjadi Seorang Hafizan Hafizan Dan buat anak-anak Ibu semua Yang Ibu cintai Semoga Apa yang selama Pelatihan Atau pendidikan Atau Tahfiz Kem Di Ahmadin Selama Satu minggu Kurang ini Semuanya bisa berbekas Yang menjadikan Kalian Menjadi pribadi-pribadi Yang sesuai dengan Quran Dalam perbuatan Sehari-hari Yang biasanya Ngobrolnya kasar Jaga ucapan Yang biasanya Saling guling-gulian Di kelasnya Jangan ingat Kalian itu adalah Hamba Allah Pecinta Quran Yang suka Punya etika-etika yang kurang baik Yang tidak saling menghormati Sama temannya Sekarang Dari hari ini Kalian Rubah Karena Kalian itu Sudah menjadi Pecinta Al-Quran Kalian sudah Sudah menjadi Keluarganya Allah Orang penghafal Al-Quran itu Luar biasa Itu akan jadi Keluarganya Allah Di Yomil Tiamun Gitu ya Ustadz Siap Kalian merubah Pribadi ke Allah Yang lebih baik Siapa yang suka Bicara kasar Sekarang berjanji ya Tidak akan lagi Mengucapkan Lisannya jaga Tidak mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang kasar Ageknya Abeknya Jangan sampai Keluar Karena itu Maksudnya Murta Nanti hafalan kalian Sedikit-sedikit Dicagut lagi Sama Allah Karena Al-Quran Tidak akan betah Pada diri kalian Yang punya Etitude Yang tidak baik Hormati orang tua Kalian sekarang Sudah lima hari Tidak ketemu Sama orang tua Nanti Keren Suntangan Suma orang tua Minta maaf Kepada orang tua Kalian Karena kalian itu Semuanya Sudah jadi Penghafal Quran Selanjutnya Yaitu Sambutan dari Perwakilan orang tua Yang akan Diwakilkan oleh Bapak Warsita Coba nanya Waktu dan tempat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Alhamdulillah wa'ala alihi Wasafihi wa mawala Segala puja puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menugrahkan Kepada kita Kesempatan yang Berbahagia ini Kita dapat Hadir Di masjid yang Sangat megah Dan alhamdulillah Dengan Segala kelancaran Keselamatan Kita dapat Sampai Masjid Al-Jabar Salawat S.W.T Semoga terjurah Kepada bagina Rasulullah Muhammad S.W.A.W Yang kami Hormati Ketua Yayasan Al-Ma'abin Yang kami Hormati Para Dewan As-Satir 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 Al-Ma'adin Supaya Saya Cintai Adik-adik Semua Peserta Tahrizkan As-Satir Al-Ma'adin Semoga Allah Mulihakan Kepada kita Semua Pertama-tama Bapak Mengucapkan Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Berkatnya Kalian Semua Dapat Menyelesaikan Program Rahmi Dengan Amat Bancar Dan Juga Ucapan Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Kepada Dewan Pembimbing Para As-Satir As-Satir Yang selama ini Membimbing Anak-anak kami Tentu Suka Dukanya Banyak sekali Mohon maaf Atas kekurangan Anak-anak kami Yang mungkin Sejauh ini Banyak Kekurangan Kealfahan Baik dalam Sikap Maupun Dalam Ucapannya Dan Saya berharap Serta orang tua yang lain Setelah Alhamdulillah Ini Ada perubahan Sikap Yang dominan Yang asalnya Mungkin Jarang ke masjid Jadi getol ke masjid Yang jarang ngaji Jadi getol ngaji Yang tadinya Ke orang tua Biasa-biasa saja Dan Bapak berharap Kalian Punya Akhlakul karimah Di rumah Masih-masih Mungkin itu saja Bapak Ibu Dewan Masjid Dan anak-anakku Semua Yang dapat Bapak sampaikan Terakhir Sangat Berterima kasih Kepada Yayasan Salma Adi Serta Dewan Masjid Yang telah Membimbing Anak-anak kami Selama Sepekan Atau Lima hari Terima kasih Yang sebasar-basarnya Semoga Allah memberikan Karunia Berlimpah Rizki Dan Kesehatan Bagi Dewan Guru Semuanya Dan anak-anakku Sekalian Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat Masih semangat Lebih semangat Masih semangat Oke Alhamdulillah 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 Hadirin Bapak Ibu yang Membanyakan Allah Subhanahu Yang kami Hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Mahaddin Subhan Para orang tua Yang jauh-jauh Datang Ingin Menyaksikan Proses Wisuda Dari Suhu Para guru-guru Pembimbing Yang telah Mendampingi Karena Hakikatnya Kami Sendiripun Sebagai Tidak bisa Atau Tidak Mampu Menangani Anak-anak Yang Luar biasa Ini Kalau Tidak Ada Pendampingan Dari Pembimbing Guru-guru SDIT Al-Mahaddin Lalu Adik-adik Yang Sudah Beberapa Malam Ini Tidurnya Kurang Ya Tidurnya Kurang Malam Tadi Jam Berapa Bangun Jam Jam Dua Biasanya Bangun Jam 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 Tiga Setengah Empat Ini Harus Dibiasakan Lagi Di rumah Ya Bun Ya Di rumah Dibiasakan Lagi Udah Terbiasa Bangun Jam 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 Setengah Empat Maka Nanti Di rumah Tinggal dilanjutkan tadi Bu Nur bilang lidah penghafal tidak akan ngomong kasar betul ada-ada iya pilihannya cuma salah mau ngomong kasar atau mau dapat Quran kalau tidak mau dapat ayat maka ngomong kasar Allah kasih pilihannya beruntung menang orang yang mensucikan lidahnya tubuhnya perilakunya dan akan hina sehina-hinanya bagi orang yang menghinakannya pilihannya sama adek-adek mau ngomong kasar mau ngomong jorok mau ngomong kotor atau mau dapat Quran maka di rumah tidak ada lagi ngomong kasar apalagi sama Budna tidak ada lagi ngomong kebun binaka tidak ada lagi ngomong yang tidak sepatutnya di ucapkan penghafal Al-Kurna karena di hati kalian sudah ada apa Al-Kurna kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kemarin kalian laksanakan selama daurah selama tahjizkan bawa ke rumah hafal zikir setelah sholat ayah Bunda ini mereka sudah hafal zikir setelah sholat tinggal dipraktekan di rumah kemudian tidurnya di awal malam sudah biasa belum? masih mau begadang di rumah? tidak sejatinya tahjiz game ini adalah miniatur daurah tahjiz kalau hanya satu pekan mungkin ini adalah pembiasaan yang baik tapi kalau ada-ada mau betul-betul mendapatkan hafalan Al-Quran satu juz, dua juz, lima juz silahkan ikut daurah coba kakoko mau lihat angkat tangan yang mau ikut daurah nah yang lain mana sekali lagi angkat tangan yang mau ikut daurah tahjiz nah yang kelas 6 terutama ya karena akan meninggalkan SDIT ada-ada yang akan ikut daurah nanti kegiatannya tidak kalah seru dari tahjiz game seru gak kemarin kegiatannya? seru Alhamdulillah 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 coba lihat kata Bu Nur balasan dari Allah yang kontan di dunia masjid ini kayak milik kita benar? ih saya orang Bandung loh saya tinggal dekat sini nih 30 menit dari sini gak pernah masuk sekalinya kesini lagi ditutup masjid ini sekarang disambut Masya Allah disambut petugas dipersilahkan masuk didudukan di tengah dan tidak ada orang yang masuk selain kita adek inilah gambaran surga nanti bagi seorang penghafal Quran Allah akan meliahkan bukan hanya kalian orang tuanya juga ikut-ikutan dimuliakan oleh Allah adek-adek tahu gak ini orang tua yang hadir hafal berapa just ikut nyafalin gak mau ditemukan orang tua tidak menghafal tidak ikut tahfiz tapi Allah ikut melihatkan juga berkat berkat anak-anaknya yang menghafal bapak ibunya ikut-ikutan disuruh masuk itulah itulah gambaran surga nanti bagi penghafal Al-Quran bukan hanya anaknya saja tapi orang tuanya juga ikut dimuliakan mana angkat tangan yang kemarin nangis buat ibunya Haidar mana yang bercucuran air mata kemarin jam 3 malam oke turun saya lihat tadi ada yang meluk ibunya sambil nangis siapa Muhammad Arief luar biasa kangen sama mama iya sudah ngomong apa ke mama pengen mamanya masuk surga pengen ayahnya masuk surga ajak sama Arief ajak masuk surga dengan Arief menghafal Al-Quran ibu bapak ini kenyataan yang kita dapatkan hari ini kita ikut dimuliakan mungkin tidak berlama-lama dari kami apa yang kalian dapatkan di Tafizgen bawa ke rumah dan apa keburukan yang kalian dapatkan tinggalkan di sekolah adhanallah wa iya iya ajma'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk selanjutannya dan motivasinya kepada anak-anak kami Ustaz mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dan yang Ustaz memberikan motivasinya kepada kami dan anak-anak kami senantiasa anak-anak bisa melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari amin ya Raba untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yakni acara prosesi wisuda Tafiz Kem angkatan ke-8 tahun ajaran 2022-2023 segera segera dimulai kepada Ustaz Muhammad Istiqamah SPDI untuk dapat dan waktu dan tempat kami persilahkan khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahum sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan seorang yang menghafal Al-Quran lalu mengamalkan maka akan memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk kedua orang tua maka para penghafal Al-Quran berbahagialah kalian karena saat itu Allah membanggakan kalian di depan seluruh umat manusia kepada para peserta untuk berdiri di tempat masing-masing seluruhnya silahkan berdiri silahkan barisan Muhammad Bajar gak disebutin namanya ya kalau tirlama jadi langsung saja silahkan saling dulu ke saya Allah Ridhoi yang senantiasa menghafal Al-Quran yang senantiasa mengamalkan apa yang dihafalannya untuk kehidupannya nanti hingga akhir akhirnya selamat kami ucapkan yang kalian telah lulus melewati hari-hari menghafal Al-Quran yang sulit meninggalkan orang tua sanak saudara keluarga kesusahan air kurang bangun cepat tidur lambat tidur kurang makan tidak seperti di rumah tapi kalian lewati semuanya ini sebuah predikat di sisi Allah sebagai manusia yang dimuliakan di dunia dan di akhirat maka berbanggalah berbahagia karena kalian telah mengangkat darajat orang tua kalian tinggal tugas kalian ini adalah mengamalkan apa yang kalian dapatkan selama takhiz semoga kita ketemu lagi di kegiatan berikutnya yaitu yaitu daurah tahfiz yang tentunya dengan beragam kegiatan yang seru menambahkan semangat kalian dalam nafal Al-Quran semangat ya silahkan non nikmat teman sifat nampil jururna ini yang mengelajari berikutnya untuk gitu untuk recht Kalau sudah jangan dulu bubar Kita foto di depan sepanduk Sama-sama ya Terima kasih Sampai berjumpa lagi Kita akan berpusa hari ini Mudah-mudahan Allah beri umur panjang untuk bisa setemu lagi Selamat menikmati masa-masa bersama Ayah Bunda Yang ternyata belum ada di buku ini Masih ada di rumah ya Masih ada di rumah Yang di buku ini itu hanya dalam ingatan Untuk kalian lebih berbakti kepada mereka Selain banget Atau selain banget Bawa imat Diamalkan ya Yang di rumah Yang kemarin kalian dapatkan Sampai berbereme Kembali ya Bisa Sampai berbereme Sampai berbereme Sampai berbereme Sampai berbereme Terima kasih. 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 Hai ini nyobot bintang-bintang Terima kasih. 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 Terima kasih.